Tante, Tante Sendirah aku lihat raut wajahnya sangat penuh kesedihan, maksudnya akhirnya mungkin ini terjadi lagi yang tadinya harapan itu penuh, ada ya Tante ya ada rasa marah juga gak sih ya ma Chris maksudnya ya akhirnya begini lagi terjadi lagi ya marah sih enggak ya pokoknya kita kan mamanya berusaha pas dia ada pertahanan 20 hari mamanya tuh sekuat sebisa mamanya ya kita damai ketemu Antoni pokoknya intinya cuma damai niat baik gitu aja dalam waktu 20 hari gitu karena bukan Chris gak mau beritikat baik, kan si Chris itu dilaporkan Antoni itu kan melaporkan Chris tanggal 6, Chris itu dipanggil polisi itu kan tanggal 9 dalam waktu 2 hari dan Chris pun di Bekasi juga kan 3 bulan itu mamanya kuat sendirian kan di Bekasi, jadi bukan bukan nyuekin yang ya kelapor enggak, enggak sama sekali sebenarnya kita juga pegang celahnya Antoni tapi walaupun mungkin dia di media ngomong apa, saya enggak pernah ambil pusing satu mamanya ingin damai itu aja pernah enggak mamanya mau laporin itu padahal kan kita sama-sama punya celah tapi kita dilubuk hati mamanya enggak ada pikiran untuk melaporkan balik itu enggak ada itu yang sejujurnya kenapa sampai kita ketemu pelapor walaupun mungkin dia minta sekian kita menawar sekian sampai damai ke satu, ke dua, tiga mamanya pun turut ini enggak walaupun mungkin mamanya bukan yang banyak uang gitu loh tapi sekuat tenaga nih biar anak jangan masuk lagi gitu loh kalian masih pada muda pada jadi artis lah di sana itu teman-teman di situ jadi kalau terjadi sampai segini kadang mamanya juga enggak ngerti ya kenapa kamu diperpanjang ya Chris ya ya ma, yaudah ma mama udah enggak usah kesana kemari mungkin tiga hari kan aku juga sakit ya sampai suaranya enggak ada udah ma, enggak usah kesana kemari udah aku diperpanjang kok gitu yaudah mungkin anaknya ikhlas mamanya juga suruh ikhlas juga yaudah mamanya kan tinggal nurutin aja gitu dimangkan mungkin mamanya udah sekuat sekuat mamanya ya untuk membantu anaknya gitu dimangkan ternyata mentok juga sampai di sini itu aja ada rasa capek tapi capek? pasti mungkin ini lebih capek daripada yang di Bekasi ya gitu karena waktu di Bekasi kan Chris itu pemasuhan dokumen tapi anak itu selalu saya tanya Chris ini buku KUA keluaran mana? ini keluaran KUA mah oh yaudah yaudah kita fight ya Chris iya makanya mungkin pas diri putus bebas kenapa sampai aku pingsan ya itu kadang jangan terulang lagi gitu loh makanya sekuat tenaga nih mamanya damai aja ini kalian enggak usah pada masuk penjara itu niat niat namanya itu disitu padahal mamanya tahu ya pelapor juga punya celah tapi enggak ada kepikiran untuk melaporkan balik itu enggak ada maunya anak ini pada keluar kerja di penjara itu enggak enak tapi kan usaha mamanya udah enggak ada udah maksimal jadi ya mamanya udah ikhlas aku udah ikhlas sekarang jadi mungkin aku juga mungkin capek ya itu aja sih artinya ikhlas apapun ke depan jalanin ikhlas oke 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 oke